Pemirsa seiring dengan telah diterapkannya PPKM level 4, pemerintah pusat melalui Pemko Banjarmasin akan segera memberikan bantuan berupa uang tunai maupun beras terhadap masyarakat yang terdampak. Kota Banjarmasin resmi memperlakukan PPKM level 4, adanya kebijakan itu sedikit banyak akan membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat kota Banjarmasin. Menyusul hal itu, pemerintah kota Banjarmasin segera menyalurkan bantuan berupa beras dan uang tunai. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, saat ditemui awak media, menjelaskan bantuan bagi masyarakat yang terdampak PPKM akan disalurkan melalui PT. POS Indonesia. Terhitung sejak ditetapkannya PPKM hingga maksimal tanggal 5 Agustus mendatang. Sedangkan penerimanya adalah warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di Banjarmasin, warga yang masuk dalam daftar DTKS sebanyak 23.840 keluarga penerima manfaat. Jumlah itu gabungan dari penerima program bantuan sosial tunai sebanyak 10.173 penerima dan program keluarga harapan sebanyak 13.667 penerima. Ada pun bantuan yang disalurkan berupa uang tunai sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan dan beras 10 kg per keluarga penerima manfaat atau KPM. Di mana yang bersangkutan mendapatkan bantuan sosial tunai sebanyak 300 per bulan tapi sekarang kan ada 2 bulan penyeluruhan jadi Rp600.000 per bulan itu ditambahkan dengan bantuan beras PPKM sebanyak 10 kg. Jadi penerima yang BST ini sebanyak 10.173 KPM. Nah kemudian juga untuk masyarakat yang program PKH PKH itu ada sebanyak 13.657 KPM yang menerima nantinya. Jadi disalurkan pada bulan ini sampai tanggal maksimal tanggal 5, tanggal 5 Agustus. Lebih jauh Iwan mengatakan bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui APBN sedangkan bantuan dari APBD masih dalam tahap persiapan dan menunggu arahan pimpinan. Muhail Bancar TV Terima kasih.